Intro Polresidra bekerja sambal dengan perbakian isi dendeng rapang melaksanakan pertandingan menembak dalam dua kategori yakni kategori pistol dan laras panjang di lapangan menembak kuat Tampulu pada Rabu 21 Juni 2023 Kapolresidrap AKBP Erwin Syah S.I.K. pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan pertandingan menembak yang digelar tersebut dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-77 tahun 2023 Ia mengatakan kegiatan yang juga diikuti TNI Polri dan Prokofimda tersebut juga untuk membangun sinergitas antara TNI Polri dan pemerintah daerah di Kabupaten Syedrap serta para peserta lomba menembak lainnya Kapolresidrap juga mengatakan lomba menembak yang diselenggarakan tersebut memang untuk mencari prestasi namun yang utama dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui penggunaan senjata api secara aman karena ia yakin walaupun kita dilengkapi dengan senjata api dalam setiap pelaksanaan tugas tentu drill-drill penggunaan senjata api perlu diperhatikan kembali Dalam lomba ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan kemeriahan namun tidak boleh lepas dari aturan-aturan untuk menjaga keselamatan kita bersama Ada pun juara pada kategori Prokofimda yakni juara 1 Kapolresidrap juara 2 Kasdim 14-20 Sidrap dan juara 3 Kabulok dan kategori reguler juara 1 Polresidrap juara 2 Kodim 14-20 Sidrap dan juara 3 Kejaksaan Negeri Sidrap Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan Terima kasih telah menonton!